Anda masih bersama Kompas Petang, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan kasus hukum dugaan suap yang menyeret nama Kepala Basarnas sebagai tersangka. KPK mengakui kesalahan dalam penetapan tersangka Kepala Basarnas. Peradilan militer tentunya khusus anggota militer. Peradilan umum tentunya untuk sipil. Nah ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekiliuan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kelelifan ini kami mohon dapat dimaafkan. Dan kedepan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegah hukum yang lain. Sebenarnya bagaimana proses penetapan tersangka jika dalam suatu kasus terdapat tersangka sipil dan militer? Kami diskusikan hal ini bersama dengan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Sitomorang dan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Tri Media Panjaitan Bantrimet. Pak Saud, selamat sore apa kabar? Selamat sore, Pak. Saya mulai ke Pak Saud dulu. Pak Saud, sudah diakui oleh KPK Pak Yohadine Sanak bilang kami dari payah penyidik khilaf, Alfa. Menurut Anda apa yang salah dibalik ini semua? Ya bukan salah. Memang kan ngejar-ngejar koruptor itu kan pasti ada aja kegamangan-kegamangan atau hal-hal yang menyangkut. Begitu juga kriminal-kriminal lain ya walaupun sudah ada yang mengaturnya. KUHAP kan sudah mengaturnya. Kemudian di KUHAP juga ada yang disebutnya koneksitas. Sebenarnya nggak perlu ada kegamangan. Tapi kalau memang kita mau belajar bagaimana kita dulu waktu helikopter AW101 juga kan begitu. Jadi sipilnya kita selesaikan, kemudian yang lain diselesaikan oleh pihak militer. Jadi sebenarnya ini soal style aja nih. Style kepemimpinan di KPK yang saat ini memang mungkin mereka nggak in touch sampai ke bawah atau memang seperti apa gitu. Tapi kalau kita mau membicara koneksitas kan ngejaksaan sudah punya pengalaman mereka untuk kemudian sama-sama. Jadi sebenarnya saya anggap ini hanya sebuah proses yang mungkin agak gamang ya. Sebatas masalah komunikasi menurut Anda Pak? Ya, ya gamang karena ada perwira tinggi. Tetapi sebenarnya penyelidik dan penyidik kan sudah paham bahwa ini terkait dengan si A, si B, si C dan backgroundnya seperti apa. Jadi awal dari awal sebenarnya bisa dikoordinasikan. Tapi kalau kita lihat faktanya juga di KPK saat ini, tim dari Puspom TNI datang beramai-ramai ke Gedung Merah Putih berkoordinasi dengan KPK sampai akhirnya KPK mau menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi, mengakui hilaf. Menurut Anda KPK berbicara saat ini bersama dengan Puspom TNI dalam tekanan? Oh ya nggak lah, KPK nggak boleh ditekan. Kalaupun mereka ditekan itu salah kalau mau ditekan. Ini kan sudah spultoid ya, terjadi peristiwa bidananya. Ya kalau ditekan itu namanya mengalang-alang penyidikan juga, itu bisa jadi problematik itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, wajar saja karena memang belajar dari sebelumnya W101, itu nggak seperti ini caranya. Gimana caranya itu? Ya kita lakukan koordinasi dengan baik dari awal. Jadi saya dengar ini saya nggak tahu kronologisnya seperti apa. Jadi kan harusnya mereka sudah bicara ini ya, risiko-risiko setiap operasi-operasi penindakan itu kan sudah harus memikirkan risiko-risiko seperti ini. Jadi kalau dari awal dipikirkan, ini semestinya nggak perlu terjadi gitu. Kalau bicara dari ekspor, banyak ekspor tadi dalam sana yang paham betul apa itu koneksitas, apa itu ranah TNI, apa itu ranah sipil. Dan kita juga punya pelajaran dari AWS Tukung 1 dan kasus-kasus lain. Jadi mungkin biasa lah terjadi kayak begini. Dan saya pikir tadi selesai dari TNI juga saya lihat mereka appreciate apa yang dilakukan KPK, tinggal mereka mau tangani. Cuma persoalannya adalah biasanya memang agak lama, agak berbeda nanti yang ditangani oleh KPK cepat sekali gitu. Nanti yang lain itu agak lambat. Itu mungkin yang kita bicara efisiensinya itu yang penting. Oke, Bang Teriman, Anda mencermatinya bagaimana kemudian Puspom TNI langsung datang ke KPK dan akhirnya KPK mengklarifikasi soal kasus ini? Yang jelas yang pertama ini catatan tersendiri ya untuk KPK. Karena peristiwanya kan sudah dua hari yang lalu. Dan semua media eksposnya luar biasa. Karena memang saya kira zaman Pak Saud juga perliwira aktif bintang tiga seperti ini dijadikan tersangka ini luar biasa. Saya juga seakan-akan tidak percaya itu dilakukan tersangka walaupun kabar Sarnas ini sudah diperhentikan karena beliau menjelang pensiul. Tapi apapun dari peristiwa ini harus diambil ikmatnya. Dan ini pembelajaran bagi KPK seperti yang disampaikan oleh Pak Saud tadi. Bagaimana koordinasi pimpinan sampai dengan pelaksana-pelaksana di bawah. Dan saya kira persis seperti yang disampaikan oleh Pak Saud, kalau yang menyangkut pejabat-pejabat tinggi negara terutama TNI, Polri, dan juga saya kira Akimakimagung yang dilakukan OTT beberapa waktu melalu, pasti sebelumnya sudah ada kerjasama. Tapi kalau kemudian kita lihat ekspos yang berlangsung saat ini, Anda merasa bahwa ada tekanan sampai akhirnya KPK mau menjelaskan ini semua bersama dengan Puskom TNI? Kan sebentar Mas, nanti Pak Saud bisa lebih detail lagi menjelaskan. Kalau OTT itu bukan pekerjaan satu hari dua hari, itu pekerjaan bulanan. Dan tentu KPK juga sudah mengetahui ini arahnya sampai ke nomor satu, atau second layer, atau di tengah-tengah aja nih ininya. Nah kalau sampai ke nomor satu, tentu KPK sudah berkoordinasi. Mungkin sama Panglima TNI, mungkin juga sama pemerintah ya, apa Menseknek atau Mensekkap, itu sudah dikomunikasikan. Sehingga tidak terjadi peristiwa seperti ini. Nah ketiga, kalau memang terjadi ada kekeliruan, itu yang melakukan kekeliruan itu, di bawah itu harus diberikan saksi juga. Karena apapun, institusi TNI sudah dicemarkan dengan penetapan tersangka kabar sarnas 2021-2023 ini. Saya kira itu catatan-catatan yang bisa kita ambil ikmahnya. Tentu kita berharap ke depan tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti ini, apalagi menyakut institusi negara seperti TNI Polri. Oke, sekali lagi saya tanyakan, dan butuh penangkasan dan perspektif Anda juga, Bang Terimad. Dengan konferensi pers yang berlangsung tadi, penyampaian KPK tadi bahwa ada kekilafan, Anda merasa bahwa pernyataan KPK ini ada tekanan? Saya kira enggak ya. Dan itu sikap legowo KPK mungkin, bahwa ada kekeliruan di antara, terhadap apa yang mereka lakukan. Bukan kepada tekanan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat militer. Saya kira enggak, enggak, enggak. Dan KPK juga Pak Saud mungkin mengerti, tidak akan pernah bisa ditekan oleh siapapun, even ditekan oleh Presiden. Dengan pengakuan kilaf dari KPK ini, Pak Saud, Anda merasa bahwa status tersangka terhadap Kabasarnas ini langsung gugur? Atau ya tetap saja bisa dilanjutkan? Ya, peristiwa pidananya itu sudah terjadi. Seperti Trimet tadi dikatakan, namanya Lai Trimet bilang tadi bahwa OTT itu atau surat masyarakat itu selalu berawal peristiwa pidananya sudah terjadi. Karena kita enggak pernah cari-cari kesalahan orang. Makanya kalau ada orang bilang OTT enggak perlu, itu dia enggak paham itu. Karena peristiwa pidana yang sudah terjadi, kemudian didalemin. Setelah didalemin, eh kejadian lagi. Jadi seperti kata Lai Trimet tadi, itu sebenarnya sudah clear itu siapa yang buat apa dan peranannya. Setelah kemudian dicari-cari, pendalaman, penyelidikan dilakukan lagi. Peristiwanya terjadi lagi. Jadi kalau ditanya, tadi pertanyaannya adalah apa kekilapannya? Bisa jadi kekilapannya pertama mereka miss karena katanya sudah pensiun padahal belum. Ya bisa jadi mungkin itu missnya di situ. Mungkin ada surat yang berbeda, atau ada surat yang berlaku bagaimana kita enggak tahu. Itu mungkin bisa jadi. Kedua, yang intinya dari formil materinya lah ya. Dari materinya itu. Dari formilnya mungkin ya mereka enggak paham juga ada koneksitas sebenarnya. Karena selama ini kalau memang koneksitas yang sudah prudent dan sering dilakukan itu kan oleh kejaksaan. KPK sendiri belum pernah punya pengalaman kayak begitu. Jadi selalu dibagi-bagi kerja. Tapi koordinasinya memang sangat kencang. Ibaratnya waktu kasus yang kemarin, saya sebut AW101 itu, kita lakukan baik di level pimpinan maupun di level lapangannya. Gitu kira-kira mas. Jadi penegasan sekali lagi, artinya tidak serta-merta gugur status tersangkanya ini sekalipun akan dilempar kasusnya ke pihak Puspom TNI? Ya enggak. Peristiwa bidananya sudah terjadi. Enggak boleh. Jadi bagaimana prosedurnya kalau begitu? Berarti kan ini kan sebagian sudah dijalankan oleh KPK. Koordinasi atau melanjutkan kasus ini ke Puspom TNI bagaimana kemudian? Oh iya, mereka kan punya penyelidik dan penyidik ya. Jadi itu mereka sudah ada yang namanya bahwa mereka sudah punya perangkat, itu sudah punya. Tinggal mereka mengambil alip di transfer aja itu file-file dan bukti-bukti semua sudah tinggal dijalanin. Dan tadi saya lihat dalam eksposkan mereka mengatakan minta di check and balance. Dan itu saya pikir cukup baik ya untuk citra Indonesia. KPK juga sebelumnya menyatakan sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan TNI dalam penanganan kasus ini. Kemudian dari pihak Puspom TNI juga menyatakan koordinasi hanya sebatas saat gelar perkara. Hasil gelar perkara menyebutkan kasus ini naik ke penyidikan tapi tidak disebut bahwa akan ada tersangkanya begitu. Jadi yang harus betul-betul diperbaiki ini bagaimana? Bagian mananya sebetulnya Pak Saud? Ya memang strategi penyidikan, penyelidikan dan penuntutan itu ada macam-macam ya. Tapi whatever itu sebenarnya dari awal kan kalau kita udah koordinasi di tempat yang paling tinggi kan tinggal tempat yang paling tinggi kalau kita anggap clear ya. Clear yang paling atasnya itu clear gitu ya. Itu kan sudah bisa kita koordinasi bahwa selanjutnya beliau kan tinggal ngomong ke bawah aja. Udah ikutin solusinya atau kita ambil alip dan seterusnya. Karena memang kan kalau di TNI itu kan sangat komando. Jadi kalau perintah pimpinannya paling atas ikutin perintah, ambil alip dan seterusnya itu jadi sebenarnya easy sebenarnya. Jadi koordinasi di antara pimpinan KPK dengan pimpinan yang paling tinggi di RNI kalau dari awal udah dilakukan kalau memang clear bahwa pimpinan TNI nggak ada kaitan di sini ya. Jadi itu kan penegakan hukum seperti itu gitu. Atau kalau tidak nanti malah jadi bisa juga problematik hukum. Karena kan langsung tidak langsung pimpinan KPK tidak boleh berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani. KPK kalau orang yang tersebut terkait gitu. Oke Bang Trimet, saya ke Anda sekarang melihat kasus ini nantinya akan diserahkan ke Puspom TNI. Seharusnya bagaimana kemudian kasus ini bisa dilanjutkan? Nah, saya mau menegaskan juga. Kalau disampaikan oleh Pak Tanak tadi mewakili pimpinan KPK dengan pihak TNI ada kekeliruan, berarti menurut saya ya kasabat sanas itu status tersanggahnya tidak jadi. Cuma bagaimana melakukannya? Itu juga jadi problematik. Kalau kemudian diserahkan kepada Puspom itu saya kira yang dibawa mereka itu. Dibawa beliau itu yang diserahkan kepada Puspom TNI. Bukan ke pejabat kabar sanas itu yang diserahkan. Nah, bagaimana kemudian sudah betul diknya sudah ditetapkan tersangka hasil gelarnya itu juga yang lebih lanjut harus dijelaskan oleh KPK. Oke. Mungkin tadi belum-belum waktunya langsung dijelaskan semuanya karena itu kompresi PES bersama. Kedepan harus disebutkan status beliau ini apa? Apakah kemudian dianulir status tersangkanya atau diserahkan? Kalau diserahkan, ya tidak perlu ada kompresi PES bersama seperti itu. Nah, kalau kemudian dianulir status tersangkanya dasar hukum yang dipakai seperti apa? Itu yang jelas kemudian juga harus dijelaskan. Oke. Ada saran juga, Jampit Mill juga harus dilibatkan di sini. Berarti koordinasinya bagaimana harusnya kemudian untuk kasus ini, Pak? Bang Triman. Itu kan soal, kan ada jaksa juga di sini. Ini kan sebenarnya urusan KPK dengan pihak TNI. Ini dulu yang dikliarkan. Kalau seandainya maksudnya di, apa, kekilapan menetapkan kabar sarnas ini menjadi tersangka, berarti logika kita, logika saya, dia tidak tersangka lagi. Nah, kalau dia tidak tersangka lagi, pintu alas hukumnya apa untuk menjadikan dia tidak tersangka lagi? Baik. Oke. Terima kasih untuk perspektifnya Banteri Media Panjaitan dan Pak Sausitumura sudah diberikan bersama Kompas TV kali ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih telah menonton!